disini di bengkar saya duduk dari 476 ya berparti 677 yang mana untuk air semalam ya yaitu pemasangan tempat duduk tojok ya sudah selesai semalam teman-teman disini daun maupun tiga tisu-tisu ini ada keunikan ya karena dari pintu depannya ini masih memakai pintu dari karuseri connect ya untuk bagian kaca-kaca samping juga dari connect nah inilah perpaduan dari karuseri ternama yaitu eponex dengan voyager voyager 3d perlu lihat mulus ya teman-teman kita akan menuju ke dalam melihat situasi tempat duduk saya menunjukkan bang tehur yang ikut melihat pemasangan tempat duduk dari notin 377 yang semalam sudah selesai ya kita akan coba masuk ke dalam melihat tempat duduk yang semalam ini pemasangan dari tempat duduk notin 377 yang terlihat rapi keren mantap ya untuk notin 377 untuk jumlah tempat duduknya disini bagian depan ya bagian depan ada 36 36 tempat duduk dan di dua ada di dalam ya dalamnya di buangan tempat duduk rokok atau tempat smoking ya jadi untuk pemasangan sudah selesai dengan mengisip-ngisip yang harus saja untuk bikin aksesoris biar mantap untuk fasilitas tv ada disini bagian belakang satu dan depan satu ya untuk pesawat televisinya jadi ada dua unit untuk televisinya ini bagian bakasih atas ya ini bagian ruangan terlihat ya dengan warna putih jadi bersih nampaknya kalau di dalam kita pun senyata tempat kantungan kain ya teman teman inilah kondisi dalam tidur nanti kolaborasi eponet dengan voyager 3DD hasil karya dari bustanil ramli mp76 ini untuk lampu depan ya terkali nampaknya kalau por tudok mustang sini saya bersama Bang Bustanil Ramli akan memberikan sedikit komentar tentang ini kalau mau belum kalau ini enggak mungkin langsung kena kena bodi pasti kenanya ini fungsi banget ini kalau misalkan gas rupa ini yang mantu ya kalau yang lain karena ada yang yang maka itu jarang yang maka orang itu kan jarang ya kalau jarang nah iya kuas telepon ini betul-betul sebetulnya penjelasan bangun-bangun tentang bus mungkin 377 yang akan segera rilis tingkat kesulitannya ada di bagian kaca depan ya atau bagian atas naris perpaduannya sesuai dengan X ekonet ya jadi masih memakai kaca dari ekonet ya teman-teman dari ya bungkat kesulitannya agak rumit dari pintunya juga masih memakai pintu ekonet juga ya dari sisi bagian kiri juga ada siap semua teman-teman tinggal terangkat nanti dari lokasi bengkel mp76 ya ini untuk bus ini sehasisnya 1626 ya air suspensinya jadi untuk bagian pernya nggak ada disini dia memakai balon ya kalau yang suspensinya dia memakai balon kita lihat di dalamnya ini dia keren-keren ya bedanya kalau dia suspensinya dia memakai balon ini nggak ada keter-keter ya nggak pakai pernya nah itu maksudnya ya jadi kalau dia hidup dia naik sendiri mati dia turun ya nah itu sedikit yang saya tahu tentang air suspensinya ini bagian belakang ya bagian belakang pun sama juga sama yang depan masih memakai balon ya untuk bagian mengawak keter ya bagian belakang juga masih memakai balon kalau nggak bisa masuk ya nggak bisa masuk lantaran ini agak sempit jadi persis sama yang di depan ya masih memakai balon dari kirinya juga yang saya lihat disini untuk tulisannya dari depan sampai belakang itu tertilis panjang ya tidak sama yang dulu tapi itulah secara kebagusan dari pribadi pangkistan ya biar dua mantap kalau yang dulu masih memakai singkatan ya PT ALS baru dibawahnya antarlitas Sumatera nggak dia memakai langsung PT antarlitas Sumatera ya manjang di akhirnya jadi tambah kakah dia nampaknya dari samping untuk serendangnya disini memakai warna pink ya sampai belakang sana ya jadi untuk yang itu yang putus ya untuk selendangnya putus-putus ya bagian depannya pun pink ini orang semua ya warna orang seri ya teman-teman warna orang untuk selendang ini sedikit penjelasan yang saya tahu ya tentang Matin 377 sekian dulu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih